Saudara, seperti Anda ketahui, bahwa udara di atmosfer terdiri dari berbagai macam bahan kimia, baik berupa gas, ion-ion positif, elektron, maupun partikel-partikel padat seperti debu. Bahan-bahan kimia tersebut mengalami reaksi secara ilmiah, karena pengaruh sinar ultraviolet maupun karena hasil kegiatan manusia. Komponen gas di lapisan atmosfer terendah, yaitu lapisan troposfir, dalam keadaan normal mengandung 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,03% gas karbon dioksida, dan sisanya 0,97% gas lainnya. Lapisan inilah yang penting dalam kejadian efek rumah kaca untuk memelihara suhu bumi sesuai dengan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Sekarang apa yang akan terjadi? Jika keseimbangan makhluk hidup di permukaan bumi terganggu akibat meningkatnya kegiatan di permukaan bumi yang menghasilkan gas CO2, seperti buangan atau asap dari kendaraan bermotor, meletusnya gunung berapi, asap industri, pembakaran hutan, pemakaian alat pendingin atau freon. Hasil aktivitas manusia ini dapat menghabiskan ozon dan terjadinya penipisan lapisan ozon di lapisan stratosfir dan menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Akibatnya terjadilah pemanasan global. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh terjadinya antara lain Satu, pengurayan atau pecahnya gas ozon menjadi gas oksigen atau O2 dan atom oksigen secara dinamik melalui reaksi fotokimia secara alamiah. Dua, bereaksinya gas ozon dengan senyawa klor yang dihasilkan kaleng penyemprotan, kaleng aerosol, seperti peluangi ruangan, hairspray, dan alat pendingin seperti AC, kulkas, yang menggunakan freon, yang mengandung senyawa CF2-CL3 dan F2-CL2. Tiga, bertambah banyaknya kuantitas asap dan debu dari kendaraan, pabrik dengan cerobong asap, gunung meletus, dan penebangan serta pembakaran hutan. Terbentuknya gas ozon di lapisan stratosfir, ketika sinar matahari mencapai lapisan stratosfir, sebagian gas oksigen dalam lapisan ini diubah menjadi gas ozon secara alamiah, melalui reaksi fotokimia oleh sinar ultraviolet dari gas oksigen. Gas yang terbentuk berupa molekul ozon yang tidak stabil. Gas ozon dengan rumus molekul O3 terdapat di lapisan stratosfir. Merupakan zat oksidan kuat, gas berwarna biru muda, beracun, dan mudah meledak. Namun demikian, gas ozon mempunyai kemampuan menyerap sinar ultraviolet. Oleh karena itu, ozon penting sekali bagi kehidupan, karena dapat bertindak sebagai pelindung bagi makhluk hidup di muka bumi dari bahaya sengatan sinar ultraviolet. Makin banyak senyawa klor yang dihasilkan dari aktivitas manusia, maka makin banyak pula gas ozon yang rusak dan menipis. Apabila lapisan ozon semakin menipis, sinar ultraviolet akan menembus masuk ke permukaan bumi pada lapisan troposfir. Hal ini sangat merugikan manusia, hewan, dan tanaman. Altyazı M.K.